Pusat memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan DPR RI, Menteri BUMN Dalam Iskan kembali mengungkapkan bahwa ada beberapa pejabat senayan yang melakukan kemerasan pada beberapa perusahaan di bawah membangun Kementerian BUMN. Pusat memberikan keterangan kepada BUMN. Namun dalam tidak menyebutkan secara terbuka, oknumnya terlibat, sedangkan untuk tidak lanjut mengenai penanganan kasus tersebut, dalam Iskan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan DPR RI. Sebetulnya bukan semangat untuk bersih-bersih rumah tangganya orang lain, karena saya harus yang lebih utama adalah bersih-bersih rumahnya sendiri. Jadi, saya datang ke sini bukan dengan semangat bersih-bersih rumah tangganya orang, karena saya tahu BUMN itu selama ini juga dikenal sebagai saran korupsi, juga sebagai saran permainan, segala macam itu. Menampil tudingan yang beredar dalam menekaskan bahwa pertemuan ini adalah undangan Badan Kehormatan DPR, dan bukan untuk pengaduan.